selamat menikmati dari salah satu komentar teman-teman semua yang bernama Emparel Doi mencalange gue untuk tidur di antara dua makam makam muslim dan kebeneran saat ini gue sedang berada di salah satu pemakaman di kawasan Selawi Kabupaten Tegal cuy dan makam ini sebenernya bukan makam khusus muslim karena makam ini makam campur antara muslim dan kristen eh, yang uniknya adalah pemakaman ini terkenal dengan sebutan pemakaman Mr. X karena cuy, ini serem banget di depan pemakaman ini ada sebuah rumah sakit dan di rumah sakit itu sering ada korban kecelakaan tanpa identitas dan jenazah-jenazah yang tanpa identitas itu dimakamkan di pemakaman ini jadi disini banyak banget pemakaman orang-orang yang tanpa identitas makanya disebutnya sebagai makam Mr. X supaya lebih serem cuy gue bawa ini kayak boneka jelangkung-jelangkungan gitu lah dan gue sudah menaruh apa ini? lonceng jadi ketika gue tidur di salah satu tempat jadi gue bakal nyari spot nih ya bakal nyari titik tempat untuk gue tidur yang cukup lega atau cukup luas diantara dua makam setelah itu gue mau taruh boneka ini nih ini baru banget gue buat tadi dari sapu dan topeng-topengan gitu cuy wow astagfirullah buah buah mangga jatuh dan dari sana gue mendengar seperti ada aliran sungai jadi gue bakal naruh boneka ini gue tancapkan ke tanah sehingga ketika boneka ini bergerak loncengnya akan berbunyi otomatis akan berbunyi cuy ini gue masih bingung nih wah gila ini serem banget sih tuh kan jadi disini ada makam Kristen juga bercampur dengan makam muslim wow nah untuk makam-makam yang tanpa identitas adanya di ujung sebelah sana cuy kita cari deh ya makam-makam yang tanpa identitas itu dan uniknya tadi gue sempet ngobrol sama jurukunci atau penjaga dari pemakaman ini uniknya di makam-makam yang tanpa identitas itu ya ada yang cuma dikubur tangannya doang kepalanya doang atau kakinya doang itu korban-korban kecelakaan cuy ini gue bingung gue mau dimana ya coba kita terus lagi permisi salamu lena wala ibadila solehin assalamualaikum ya ahlu kubur dimana ya yang bagus jadi calon saya itu tidur diantara dua makam oke disini bagus gak ya kayaknya di sebagian atas deh naik ke atas loh teman ya kalau sini kita naik ke atas aja deh bismillahirrahmanirrahim punten punten by the way ya ini yang bentukannya seperti ini nih kecil-kecil begini atau bahkan tidak menggunakan nisan hanya dipatok kayu katanya itu adalah makam-makam yang tanpa identitas gimana ya nah disini aja deh disini agak lega nih ya disini ada celah nih by the way disini ada kayu nih bentar ya nah yang cuma dipatok kayu seperti ini ini berarti tanpa identitas nih sebelahnya kuburan ada identitasnya sebelah sini wah sebelah sini juga kayaknya tanpa identitas nih yuduh gue tidur disini deh tengah-tengah sini gue mau tancipin dulu dimana ya gue tancipin dulu disini oke wah gue mesti gali dulu oke cuy kamera bakal gue off-in dulu baru gue mau fokus menggali tanah untuk menancapkan boneka ini setelah itu baru gue lanjut rekamannya lagi cuy oke temen-temen jadi disini gue udah gelar kain untuk gue tiduran atau rebahan diantara dua makam ya oke disini juga gue sudah memasang si boneka ini kita sebut saja namanya Roni oke halo Roni ini temen baru gue Roni namanya dan gue juga sudah memasang kamera CCTV disini yang akan mengarah ke arah Roni dan gue disana jadi disini gue akan duduk atau tiduran disini gue sudah siap dengan layar handphone untuk memantau diri gue sendiri wah Roni gak mengarah ke arah CCTV ya bentar gue puter dulu si Roninya oke ketika ada pergerakan sedikit saja maka loncengnya yang si Roni pegang ini akan berbunyi oke kita mulai rekam ya dan sekarang kita mulai tiduran atau rebahan by the way cuy gue disini cuma tidur-tiduran doang ya gue gak bener-bener tidur disini yang sampai pagi itu gak akan gila kali ya kalau gue bener-bener tidur sampai pagi di kuburan jadi gue disini hanya akan tidur-tiduran sekitar ya 30 menitan lah ya yang penting challenge dari tadi siapa emparel sudah gue penuhi disini disini juga gue udah nyiapin roti root beer dan air mineral ya jadi anggap aja sekarang ini gue sedang piknik piknik di kuburan karena pastinya gue gak mungkin bisa tidur beneran yang bener-bener tidur hilang kesadaran itu gak mungkin di tempat seperti ini cuy jadi jadi pasti gue hanya akan rebah-rebahan saja dan ya kalau iseng kan bisa sambil makan minum root beer by the way by the way lighting akan gue matiin disini oke jadi gue bener-bener hanya mengandalkan penglihatan gue menggunakan layar yang ada di handphone gue disini gue bener-bener gelap-gelapan cuy gue mau buka sepatu dulu gue kayak mendengar sesuatu dari arah atas apa ya ini by the way yang gue takutin tuh binatang buas lo kayak uler gitu atau mungkin disini ada kalah jengking kan gue gak tau ya waktu sekarang menunjukkan jam 1 34 menit kalian bisa lihat di ujung bawah sebelah kiri layar oke gue buka sepatu dulu oh gila sepatu gue tebel banget nih beluk men gue gak denger sesuatu men by the way samping kiri gue samping kiri sebelah sini nih ini adalah makam Mr. X yang tanpa identitas dan tadi juga udah gue jelasin ya bahwa disini banyak banget makam-makam yang hanya mengubur bagian tubuh manusia seperti kayak cuma kepala doang kayak cuma tangan doang atau cuma kaki doang kayak gitu tapi kaki termasuk kekwungi 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 samping men ini pertama kalinya gue bikin konten bener-bener full di pemakaman karena sebelum-sebelumnya kayak gue konten di pemakaman itu cuma kayak cuma numpang lewat doang tapi sebenernya ada lokasi tujuan yang ingin gue explore seperti rumah di tengah pemakaman atau goa yang dekat dengan pemakaman tapi ini bener-bener gue di tengah pemakaman konten di tengah pemakaman gokil ya permintaan temen-temen semua memang agak ekstrim tapi sejujurnya gue suka karena memang juga ya gue melakukan vlog-vlog seperti ini membuat vlog seperti ini karena juga gue menyukai sebuah tantangan walaupun tentu tantangannya yang masuk akal ya cuy serius gue melihat seperti ada bayangan putih dari sebelah sana coba gue putar dulu kamera CCTV-nya ya kok gak bisa sih diputer eh salah salah kamera gua kamera action cam tadi gue melihat sesuatu dari arah sana seperti bayangan putih disini bener-bener gelap banget tapi disini masih ada sedikit cahaya dari sinar bulan jadi gue masih bisa melihat lah kondisi walaupun redup wow gokil luar biasa gua mendengar sesuatu dari arah belakang bisa jadi itu suara musang sih minum root beer dulu mana tadi fab gua anjir gelap banget disini gua pake nyalain lighting dulu ya gelap banget men oh ini ya gua lupa challenge-nya adalah gua harus tidur oke kita tidur diantara dua makam permintanya adalah diantara dua makam muslim tapi sebelah kiri gua ini makam mr.x yang mana gua gak tau agamanya apa dan sebelah kanan gua ini ada makam juga yang sepertinya makam mr.x juga ya karena ada nisan tapi di nisannya itu gak ada namanya gitu kan sementara sebelah kiri ini hanya menggunakan patok kayu dan dan informasi yang gua denger coy makam mr.x itu ditaruh patok kayu itu tanda bahwa itu adalah makam mr.x itu yang gua dapet informasi yang gua dapet dari penjaga astagfirullahaladzim alhamdulillah ilahilallah Muhammad Rasulullah salallahu alaihi salam astagfirullah gua mendengar sesuatu kayaknya ada buah jatuh kayaknya emang gak jatuh deh kayak suara timpukan barusan salam salamualena walaibadillahi salihin oke gua mau rebahan dulu man lu mesti banget ngerasain sensasi tidur-tiduran di pemakaman seperti ini wow anjay lah jadi pemakaman ini letaknya berada di sebuah komplek perkampungan atau pemukiman warga sekitar 200 meter dari pemakaman ini ke arah jalan raya disana ada salah satu rumah sakit mungkin temen-temen orang Tegal tau tapi maaf banget gua gak akan sebutin nama rumah sakitnya dan setiap korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya atau tidak diketahui keluarganya maka jasadnya akan dimakamkan di pemakaman Mr. X ini tapi bukan berarti semua jasad yang dimakamkan di pemakaman ini adalah jasad-jasad tanpa identitas karena ada juga beberapa makam dari warga sekitar sekitar wow men ini bau harumnya udah gak enak nih gua mencium aroma melati iya oke oke gua tau ini pemakaman pastinya banyak bunga melati disini kita akan coba diam diam sejenak sekitar dua atau tiga menit untuk bener-bener merasakan kesunyian di pemakaman ini oke cuy gua mulai gak tenang huh relax relax tenang tenang oke kita coba untuk mengeningkan suasana disini kita berdiam diri pasti dalam hati kalian bilang kita lu aja kali kita gak ikutan oke selamat menikmati sekitaran sini gua mendengar sesuatu dari arah sana kayaknya binatang malam dari arah sana terima kasih gua udah gak tenang tidur kita makan roti dulu aduh gua mesti cuci tangan dulu karena kotor banget ini gua 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 sub indo by broth3rmax